Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Savanisa Livia Zikri dari SMP Al-Mahiran IBS Malang Saya akan melakukan percobaan pengukuran masa jenis zat cair Tujuan dari kegiatan ini adalah mengukur masa jenis air dan minyak goreng Dan membandingkan masa jenis air dan minyak goreng Alat-alat yang kita butuhkan adalah Neraca digital, 2 buah gelas ukur, dan 2 buah gelas kimia Dan jangan lupakan kita juga memerlukan tabel untuk mengisi data-data yang akan kita catat nantinya Kemudian bahan-bahan yang kita perlukan adalah minyak goreng dan air Sekarang kita akan mulai mengukur masa dan volume dari air dan minyak goreng Pertama kita akan mengukur masa dan volume dari air Pertama letakkan gelas ukur di atas neraca digital Kemudian tuangkan ke dalam gelas ukur Jangan lupa dikalibrasi dulu ya Setelah kita tuang Kita harus memastikan agar skalanya dengan tepat Yaitu dengan cara mata yang sejajar Dan diperoleh masa sebesar 19,9 dan volume sebanyak 20 cm kubik Kemudian pada pengukuran air yang kedua Tuangkan kembali air ke dalam gelas ukur Dan diperoleh masa sebesar 39,9 dan volume sebanyak 40 cm kubik Kemudian pada pengukuran air yang ketiga Tuangkan lagi airnya Dan diperoleh masa sebesar 60,5 dan volume sebanyak 60 cm Kemudian kita akan mengukur masa dan volume dari minyak goreng Dengan cara yang sama yaitu letakkan gelas ukur di atas neraca digital Kemudian mengkalibrasikannya atau mengenalkannya Dan tuangkan minyak goreng ke dalam gelas ukur Jangan lupa agar memastikan skala dengan tepat yaitu dengan mata yang sejajar Diperoleh masa sebesar 15,9 dan volume sebanyak 20 cm Kemudian pada pengukuran nyak goreng yang kedua Tuangkan kembali nyak goreng ke dalam gelas ukur Dan dapat kita peroleh masa sebesar 32,9 dan volume sebanyak 40 cm Kemudian pada pengukuran minyak goreng yang ketiga Tuangkan kembali minyak gorengnya ke dalam gelas ukur Dan diperoleh masa sebesar 48,3 dan volume sebanyak 60 cm Setelah kita menemukan masa dan volume dari air dan minyak goreng Kita akan menemukan masa jenisnya Rumus dari masa jenis adalah Rho sama dengan M per V Pada pengukuran air yang pertama dapat kita lihat bahwa Masanya adalah 19,9 dibagi 20 Sama dengan 0,995 Dan pengukuran air yang kedua dapat kita bagi Yaitu 39,9 dibagi 40 Sama dengan 0,9975 Kemudian pada pengukuran air yang ketiga Buat kita masukkan masa sebesar 60,5 dibagi dengan 60 Sama dengan 1,008 Kemudian kita akan menentukan masa jenis dari minyak goreng Dengan cara yang sama yaitu Rho sama dengan M per V Pada pengukuran air yang pertama dapat kita masukkan Masa sebesar 15,9 Dan volume sebanyak 20 Sama dengan 0,795 Kemudian pada pengukuran air yang kedua dapat kita masukkan Masa sebesar 32 dan volume sebanyak 40 Sama dengan 0,800 Dan pengukuran minyak goreng ketiga dapat kita masukkan Masa sebesar 48,3 dan volume sebanyak 60 Sama dengan 0,805 Setelah kita menentukan masa jenis dari minyak goreng dan air Dalam satuan gram per sentimeter kubik Kita akan menentukkannya dalam satuan internasional Yaitu kilogram per meter kubik Dengan cara dikalikan dengan seribu Dan pengukuran air yang pertama dapat kita peroleh hasilnya adalah Dan yang kedua adalah 99,5 Dan yang ketiga adalah 1008 Kemudian pada minyak goreng pun kita juga harus menentukannya dalam satuan internasional Yaitu dengan cara dikalikan seribu Yaitu kita peroleh sebesar 796 Dan yang kedua dapat kita peroleh sebesar 800 Dan yang ketiga adalah 805 Setelah kita mengubah dalam satuan internasional Kita akan menentukan rata-rata dari minyak goreng dan air Dengan cara menjumlakan tiga data yang kita dapatkan Dan dibagi tiga Yaitu 3000,5 Dibagi tiga Sama dengan 1000,17 Dan Kita akan menentukan rata-rata dari minyak goreng dengan cara yang sama Yaitu menjumlakan tiga data yang kita dapatkan Dan dibagi tiga Yaitu 2400 Dibagi tiga Sama dengan 800 Rata-rata dari air Masa jenis air adalah 1000,17 Dan rata-rata dari masa jenis minyak goreng adalah 800 Menurut teori Masa jenis air adalah 1000 Dan yang kita dapatkan adalah 1000,17 Itu berarti yang kita dapatkan hampir mendekati dengan teori yang ada Kemudian Sedangkan yang minyak goreng Kita mendapatkan 800 Dan rata-rata teori yang ada adalah 800 Itu berarti sama dengan teori Dan dapat disimbulkan bahwa Masa jenis minyak goreng lebih ringan dibandingkan masa jenis air Dan kita dapat membuktikannya dengan cara Menuangkan minyak goreng ke dalam air Dan dapat kita lihat bahwa Minyak berada di atas dan air berada di bawah Itu berarti minyak memiliki masa jenis yang lebih ringan Dan air memiliki masa jenis yang lebih besar Sekian dari percobaan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh